Untuk pantauan terkini sudah ada dua rekan kami koresponden CNN Indonesia, Mumtazah Catra Diningrat di lokasi pengungsian Kelungkung, Bali dan juga Widya Subianto yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Baik, sebelumnya kita ke Tazah terlebih dahulu di tempat pengungsian di Kelungkung, Bali. Tazah, selamat pagi. Tazah, bagaimana situasi saat ini di tempat Anda berada? Sudah sebanyak apa warga yang mengungsi di Kelungkung, Bali? Selamat pagi, Puspa dan juga Joy. Pada pagi hari ini saya tepatnya berada di Gor Swecapurak, Lungkung di mana memang di gelanggang olahraga ini sudah menjadi posko pengungsian bagi 6.000 warga yang kemudian telah mengungsi terutamanya dari kawasan Karangasem yang masuk dalam zona tidak aman begitu. Dan mereka sudah berada di sini setidaknya sejak dua hari yang lalu. Untuk Gornya sendiri, gedung Gornya di mana di dalam situ ada stadium kecil yang kemudian ada lapangan tenisnya. Dan tenisnya kini telah menjadi siang bagi warga yang ditupi dengan karpet dan juga ada kasur-kasur warga begitu yang tidur di sana. Banyak sekali anak-anak kecil juga di sini. Dan memang di sini akan lebih banyak lagi. Bahkan saya melihat ada satu buah tenda baru lagi yang kemudian baru saja dibangun dan juga ada lebih banyak ember-ember air begitu yang kemudian didatangkan untuk kemudian memberikan ketersediaan air bagi masyarakat yang kemudian berada di sini. Dan cukup baik juga di sini di mana pengamanan pun juga cukup tinggi di mana di sini ada pihak kepolisi, ada dinas perhubungan dan juga ada ambulans juga di sini. Sehingga memang warga yang mengungsi di sini dipastikan aman dan juga mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah yang kemudian membuka posko di Swecapura ini, Pus Pajoy. Ya Taz, selain dari pemerintah, apakah ada relawan? Dan seberapa banyak relawan yang ikut membantu para pengungsi? Dan apa yang menjadi fokus mereka saat ini? Saya lihat di sini ada puluhan hingga ratusan saya rasa relawan yang datang ke sini baik dari tadi di sini yang di belakang saya adalah pos relawan dari Persatuan Perawat Indonesia begitu Provinsi Bali, mereka di sini untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di sini terutamanya bagi ibu hamil dan juga anak-anak dan juga orang-orang tua yang berada di sini dan juga saya tadi sempat berbincang dengan sejumlah chef dari komunitas chef Bali begitu yang di sini membuka dapur umum dan membantu memasak makanan pagi, siang, dan malam bagi para pengungsi di sini dan juga ada dari SMK Negeri 4, Denpasar bahkan mereka datang ke sini bahkan ada Denpasar yang jaraknya kurang lebih satu jam dari Kelungkung ini mereka rela datang jauh begitu tidak masuk sekolah dan juga memberikan sebagian dari harta mereka untuk dibagi kepada para saudara-saudara mereka yang terkena musibah di sini begitu dan mereka rela meluangkan waktu begitu dan saya lihat memang peran mereka cukup baik sekali dan juga memang patut diapresiasi dengan sangat tinggi karena tanpa relawan-relawan ini saya rasa memang pemerintah pun juga tidak bisa memberikan pelayanan yang sebaik apa yang saya lihat pada di Gorswe Capura ini begitu karena mereka memberikan tidak kalau relawan bisa dibayangkan hanya memasak masakan tanpa diketahui jumlahnya begitu dengan masakan sampai 6.000 orang misalnya kalau bumbunya tidak pas pastinya kan tidak akan tahu tetapi dengan chef ini mereka bisa memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mendapatkan makanan begitu untuk mengenyangkan tapi juga makanan yang lezat supaya mereka merasa nyaman selama berada di posko begitu dan untuk para perawat-perawat di sini saya lihat mereka sangat partisipatif sekali dan juga sangat membantu dan baik sekali kepada para warga yang berada di sini untuk memberikan pelayanan dan lebih banyak lagi saya lihat warga-warga yang kemudian melayani masyarakat di dalam begitu membantu agar mereka tetap bersemangat melalui bencana yang saat ini tengah dihadapi oleh warga Bali Puspa Joy baik saya kita tahan dulu selanjutnya kita ke Wida yang ada di Surabaya Wida selamat pagi Wida kita tahu tadi antisipasi yang terjadi di Bali sudah dilakukan bahkan jauh-jauh hari dari sebelumnya oleh pemerintah daerah setempat begitu dan selanjutnya nampaknya Bandara Juanda ini juga akan menjadi antisipasi yang akan dilakukan oleh pemerintah sebagai Bandara Darurat jika nantinya Bandara di Bali akan ditutup seperti apa kesiapannya dan seberapa besar memang dampak dari jika nanti memang ada atau darurat meletusnya Gunung Agung ini seperti apa dampaknya sampai Surabaya? Ya betul sekali Joy dan juga Puspa bahwa Bandara Internasional Juanda ini memang bersiap tidak hanya bila mana nanti ada penerbangan dari dan ke Bandara Internasional Juanda ini mengalami gangguan akibat adanya bu vulkanis dari meningkatnya status Gunung Agung di Bali namun juga harus bersiap bila mana Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo ini sebagai bandara pengalihan dari sebelumnya misalnya ke Ngurah Rai ataupun ke Bandara Internasional Lombok ini bisa saja dialihkan ke Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo ini langkah ini sebenarnya Joy dan Puspa sudah terjadi sejak tahun 2015 sampai 2016 yang lalu dimana yang terdekat ini adalah dari aktivitas Gunung Bromo dan juga Gunung Raung di Jawa Timur nah namun dari pengalaman itu sejauh ini dari peningkatan aktivitas Gunung Agung di Bali Bandara Internasional Juanda sampai saat ini konfirmasi yang kami dapatkan dari Angkasa Pura masih berjalan dengan normal setiap harinya rata-rata di Bandara Internasional Juanda ini ada sekitar 50-50 ribu penumpang dan sampai saat ini tidak ada pesawat yang delay dari ratusan pesawat baik pesawat penerbangan nasional maupun internasional ini yang terganggu akibat aktivitas Gunung Agung jadi sejauh ini memang belum ada sekali lagi penerbangan yang terganggu di Bandara Internasional Juanda akibat aktivitas Gunung Agung di Bali namun begitu pihak Angkasa Pura menyatakan lebih mengintensifkan dan juga mengantisipasi bila mana nantinya ada yang konkretnya ada arah abu vulkanik yang mengarah ke barat atau tepatnya di kawasan penerbangan Bandara Internasional Juanda yang pertama diantaranya adalah mengintensifkan koordinasi internal maupun eksternal dari tugas dan mewenang dari pihak-pihak yang bertugas di Bandara Internasional Juanda kemudian berkoordinasi dengan lebih intensif terhadap stakeholder terkait Bandara Internasional Juanda misalnya konkretnya adalah seperti pengalaman yang terjadi di tahun 2015 lalu dimana ada aktivitas erupsi Gunung Raung ini ternyata yang sangat terasa di Bandara Internasional ini karena banyaknya pesawat yang delay bahkan cancel hingga berpekan-pekan ini banyaknya penumpukan penumpang yang ada di Bandara Internasional Juanda kemudian juga penumpukan parkiran yang ada di Bandara Internasional Juanda jadi ini memang perlu ada kerjasama yang intensif dari stakeholder tidak hanya Angkasa Pura terkait misalnya adalah penambahan launch kemudian juga penambahan areal parkir yang selama ini belum dibuka ini juga dibuka kemudian juga yang dinyatakan oleh pihak Angkasa Pura ini adalah untuk mengintensifkan lebih antisipasi dari peningkatan aktivitas Gunung Agung bila mana nanti berdampak ke penerbangan di Bandara Internasional Juanda adalah penanganan yang sigap dan cepat terhadap para penumpang yang nantinya kemungkinan terdampak dari aktivitas Gunung Agung di Bali ini kemudian Joy dan juga Puspa yang terpenting adalah saat-saat ini beberapa hari terutama dari kemarin ini beredar sekali informasi di masyarakat terutama lewat media sosial yang mengabarkan bahwa ada prediksi Gunung Agung ini akan meletus kalau dari kemarin dinyatakan nanti malam ini dan akan Abu Vulkanisnya mengarah ke arah barat ini artinya mengarah ke arah barat ini ke arah Jawa Timur atau menuju ke arah Surabaya konfirmasi kami dapatkan dari pihak BMKG Juanda dan juga PVMBG ini menyatakan bahwa BMKG Juanda yang dalam sebaran informasi melalui media sosial tersebut disebutkan merilis mengenai waktu dan juga arah Abu Vulkanis ini menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan informasi terkait kapan dan juga besaran dari meletusnya Gunung Agung di Bali jadi konfirmasi sekali lagi yang kami dapatkan dari BMKG Juanda BMKG Juanda tidak pernah mengeluarkan rilis kapan dan juga besarnya meletusnya Gunung Agung di Bali kemudian juga BMKG Juanda mengkonfirmasi bahwa informasi yang dikeluarkan oleh BMKG Juanda hanya sebatas arah dari kemana Abu Vulkanis itu terbang dan juga berapa kecepatannya dan itu pun hanya terkait dengan informasi penerbangan di sekitar Bandara Internasional Juanda kalaupun ada informasi tersebut juga dikeluarkan melalui situs-situs resmi kemudian juga pihak-pihak terkait yang berkoordinasi atau terkait dengan BMKG Juanda tidak melalui disebarkan misalnya melalui media sosial karena itulah pihak BMKG Juanda dan juga PVMBG sendiri yang juga menyatakan tidak bisa memprediksi kapan dan juga besaran dari erupsi Gunung Agung di Bali ini menghimbau kepada masyarakat untuk tidak serta-merta dengan mudah mempercayai kabar-kabar yang beredar di masyarakat tanpa ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak berwenang dan juga tidak perlu panik dan sejauh ini dari pantauan satelit Himawari yang dikeluarkan dari BMKG Juanda dari update terakhir ini arah Abu Vulkanis ini belum terdeteksi dari pantauan dari citra satelit Himawari Joy dan Fuspa Ya baik, terima kasih atas informasi dan konfirmasinya Wida Subianto melaporkan dari Surabaya dan juga tadi Taza yang melaporkan langsung dari Bali selamat menikmati